Nah Pak Jokowi yang sudah pegang KTAP di IP 20 tahun saja Risa lali, lupa diri Apalagi kayak Gibran, Bobi Yang baru 3 tahun jadi kader 3 elit politik itu bisa jadi contoh kegagalan penanaman ideologi partai Bagaimana partai politik untuk menguatkan ideologinya? Ada ART-nya dan sebagainya Dan semua ini mesti kita lawan Jangan lagi pernah dukung kader-kader karbitan Yang bisa merusak sistem demokrasi yang kita anu Pembegawan itu ngira ini Mengira ini bagi-bagi jabatan Bagi orang-orang terdekat Kiwis rampung, gak selesai Wis dijatah Entah itu relawan, entah itu yang ngewangi Entah itu keluarga dekat atau kerabat dan sebagainya Bagi-bagi jabatan berikutnya Hanya untuk partai politik Dan itu bakal dijalankan waktu pergantian kabinet Atau saat pilkada besok November Jebulnya Ternyata ini Apa yang saya perkirakan itu seluput Luput kabinet Ini jangan dikira Sekarang ini Bagi-bagi jabatan telah berakhir Belum, masih tetap jalan Dan untungnya kita Kita-kita ini yang jeli Yang suka meneropong Perjalanan para politisi Termasuk para Pejabat-pejabat Pilkles terpilih dan sebedanya Nah, untungnya Kita nangkep Ada siapa yang masuk disitu Atau yang punya jabatan baru Untungnya kita bisa Ngeker gitu Ya, itu memang pekerjaan kita itu Supaya Kita beritakan ke masyarakat Dan masyarakat paham Karakter pemerintah yang akan datang Seperti apa Siapa nanti yang akan menjabat Biar pada ngerti Ayo Yang sempat baca ini Anda yang punya jabatan baru Apa itu Nah, telinga kita buka Lebar-lebar ini Kabar itu Kita dengar Mesti tak viral Atau menyebar kemana-mana itu Sidem Sidem tahu Sangat Sangat Tidak diberitakan Tidak Gemuruh Tidak heboh Ini sempat keluar Sempat didengar oleh Oleh publik Ini adalah Dua kerabat istana Nah, harus tahu nih Yang memegang tampuk Jabatan strategis di BUMN Aduh ini Timah urung rampung Emas juga di kerampok Ngeri tuh Timah dua Tiga ratus triliun Masih satu songgo ton Satu sembilan ton emas Aduh Remoh ini Nah, yang pertama Yang dapet jabatan itu adalah Bagaskara Iklas Sulia Itu anak dari ibu titik Relawati Itu adik kandung Pak Jokowi Mas iklas ini Ditunjuk jadi Manager non-government Relation Di Pertamina Masuk ke Pertamina Tahun 2021 Dari jalur Profesional Ya, katanya sih Sesuai kebutuhan Dan memenuhi syarat Katanya Mestinya Kebutuhan Pertamina Iya Kebutuhannya Bukan kebutuhan Keluarga istana Nah, ini Um Bengawan cuma menegaskan Jabatan itu Ngurusi Urusan luar Pertamina Tapi yang di luar Pemerintah Tau kan Kan Pertamina itu Punya banyak kilang Di berbagai wilayah itu Pasti berurusan Sama Pemda Pemprov Kementerian BUMN Kementerian BUMN Kementerian ESDM Dan sebagainya Itu tidak Diurusi sama Mas iklas Ya Keretnya Otomatis Biar tidak ada Konflik of Interest Benturan Kementerian BUMN Nah, ya Pemda Sama Pemprov Atau Kementerian Mana yang Berani Ngademin Ponangan Pak Jokowi Dia Didudukan disini Nanti malah Ada apa-apa Repot Nah, yang ini Yang jadi pertanyaan Memangnya Yang urusan Di luar Pemerintah Misalnya Sama perusahaan Distributor Layanan Jasa Apa gitu lah Bisa bekerja Profesional juga Gak takut Sama Ponangan Pak Jokowi Ya, harapan Pembangkawan Semoga tetap Berjalan profesional Nah, nama kedua Yang masuk Dan masih ada Ikatan keluarga Dengan istana Yakni menantunya Pak Anwar Usman Om Pernah masih ingat kan Pak Anwar Usman Yodoh Yodoh Lupa ini Yang hobo-obo MK Adik iparnya Pak Jokowi Yang pernah jadi Ketua MK Dan Wis Mantu Nah, mantunya ini Bernama Joko Priamboto Yang sekarang menjabat Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik PT Patra Logistik Ini anak perusahaan Dari Pertamina Pokoknya Pertamina Ya, rawopong Duh, jokal Gak apa-apa Masyarakat jadi penonton aja ya Dan yang Sebelah jogetin aja Sambil ngomong OGK Gak apa-apa Nah, masuknya Nama Mas Joko Berdasarkan penunjukan Ditujuh Penak banget Ngoropong Gak apa-apa Keluarga Istana Dan diklaim Sudah sesuai ketentuan Yang berlaku Kebetulan dia Sudah bekerja di Pertamina Sejak tahun 2016 Sudah 8 tahun lalu Dianggap berpengalaman lah Katanya Trade recordnya Baik Di Pertima Pertamina sendiri Sempat menempati Beberapa jabatan Misalnya Sebagai stakeholder Relation management Pernah Board of Direktur office Ya pernah Sales bank manager Di Jogja Serta Batam Ya pernah Ini om begawan Baca Ini om begawan Ya orang Nyalah Gak Menyalahkan Penunjukan ini Terkait Pilpres kemarin Orang menyalahkan Kan banyak pihak Menyebut Pencapresian Gibran Berjalan sukses Dan berhasil menang Bila ada yang Mengaitkan dengan itu Ya terserah Pandangan orang lain Gak apa-apa Aku bisa melarang-larang Pikiran orang Silahkan berpendapat Kita ini kan negara Dengan aturan Dan tata kelola Yang sejak Reformasi Berjalan dengan baik Demokrasi Berjalan dengan sehat Nek konstitusi Berjalan dengan Ambradul Ya karena itu tadi MKMA Nah Pembicaraan tentang Nepotisme Akhir-akhir ini Makin kencang Tapi anehnya Pihak-pihak yang berkuasa Malah Seperti menyengaja Sengodon jarak Makin melunjak Entah kita sebagai rakyat Dianggap apa Apakah kita ini buta Budu Tuli Goblok Kita tidak bisa bicara Kita sudah makin diremehkan Kalau yang sebelah Ya gak apa-apa Yang sebelah itu Biasa diremehkan Kalau kita gak bisa Kita harus melawan Kita harus jadi Masyarakat yang cerdas Yang rasional Kekuasaan yang diamanatkan Mestinya bertujuan Mensejahterakan rakyat Bukan malah Bagi-bagi jabatan Bagi keluarga Dan kelompoknya Wah Remok Dada Nah tim sukses Sudah mendapatkan tempat Keluarga juga Memperoleh hadiah yang sama Panggung politik kita Memakin Babak belur Wesben Rapopo Wih banyak tuh Relawan-relawan Yang semua ini Ngapain Raisin Jenengi Relawan Jaluan Buak kali Nah BUMN Mungkin sudah dianggap Sebagai perusahaan keluarga Iya Yang kita menempatkan Orang-orang Semaunya sendiri Sak gelemeh Ape Tempatkan Sementara rakyat Hanya diposisikan Sebagai penghasil Pajak Dicekik Suruh bayar Pajak Naik terus Apa-apa dipajaki Makin hari Makin digencat Dengan kebijakan Yang mencekik Pak Ahok Sambat Apalagi kita-kita ini Beli Barang Pajak Mau jual Tanah Pajak Beli tanah Pajak Nah entah Mau sampai kapan Tontonan di acak-acaknya Negara dan BUMN Akan terus berlangsung Partai politik Mayoritas Diam itu Partai politik Ngapain itu Bubarkan aja itu Partai politik Kalau tidak bisa bersuara Tidak bisa Membackup Kemauan rakyat itu Dewan perwakilan rakyat itu Kalau Rai Sopopo Ngapain lah Tak bersuara Hanya menonton saja Atau kok diamnya Mereka hanya menunggu giliran Praktek-praktek Semacam itu Nanti kalau Berkuasa Yang terjadi Di puncak kekuasaan Akan ditiru oleh Berbagai elit politik Di daerah akhirnya Raja-raja kecil Akan meniru Apa yang dilakukan oleh Penguasa Yang di atas Mereka bisa saja Mempraktekan hal-hal yang sama Oh anak-anak yang diconton Nah kita tahu Di Medan Paman Wali Kota Dilantik menempati Jabatan yang strategis Ya ketularan Bila nepotisme ini Terus-menerus Kita biarkan Bagaimana dengan karier Orang-orang yang potensial Di Indonesia Rakyat kita yang pandai Cerdik-cendekiawan Yang sekolah Babak belur Ngeragati Supaya jadi orang Akhirnya tidak punya kesempatan Karena ditempati oleh Orang-orang terdekat Parang penguasa Rasa sekolah Dan yang menunggu ini Pekerjaan Kariernya di Teli di titi Dari bawah Akhirnya gak bisa Belasan bahkan Puluhan tahun Akan patah Dengan orang-orangnya Para pejabat Iya atau tidak Masyarakat harus paham Kenapa pada diam Kenapa Mahasiswa sekarang juga diam Gak bersuara Kenapa Politisi Tidak ngomong Kenapa Partai politik Juga tidak bergerak Ngapain aja ini Gemes Nah seandainya Kita mau sebentar Mengingat Sudah lama Pak Jokowi Tidak bicara tentang Nepotisme Bahkan majunya Gibran saat Pilwali Yang di Solo Dulu tahun 2019 2020 Disebutnya bukan Nepotisme Karena yang milih rakyat Katanya Tiru-tiru Bekawan Ngomong Ini Nepotisme itu Bukan disoal Pilihan rakyat Melainkan Menempati posisi strategis Hanya karena Keluarga istana Nah di sisi lain Pak Jokowi Memberi banyak kesempatan Pada Kepolisian Menempati jabatan-jabatan Di pemerintahan Nah ini Akhirnya Kembali lagi Korder baru Terifungsi Abri Akhirnya Ya kayaknya Ada kecenderungan Polisi makin Mewarnai pemerintah Ya kita ingat lah Sebelum ada Pak Budi Waseso Pak Budi Kunawan Dengan jabatan Mentereng Dan ini Pak Kapol Lajateng Pak Irjen Ahmad Lufi Dikadang-kadang Segera menempati Posisi barunya Sebagai Inspekturat Jenderal Kementerian Perdagangan Ya semacam Pengawas Internal Kementerian Nah kita Bisanya apa Bisanya hanya Memberikan kritikan Memberikan pendapat Supaya masyarakat Juga ngerti Biar terdas lah Lalu masih ada itu Komjen Setio Budianto Yang sudah duluan Dilantik Jadi Irjen Di Kementerian Pertanian Masih ada juga Irjen Risiapudin Nursin Yang kini Menjabat Dirjen Perhubungan Darah Di Kementerian Perhubungan Ini membayangkan Ini banyak aparat Yang masuk Pemerintah Bagi umber Kawan Yang akhirnya Ngaut Seperti zaman Baru lagi Dulu orang yang Berlatar belakang Militer Baik polisi Atau TNI Bila sudah Bintang 2 Akan menempati Jabatan penting Entah Hubenur Entah Menteri Entah Kepala Lembaga Dan lain sebagainya Lihat di masa sekarang Nepotisme juga Kembali Jadi hal yang biasa Rusak Demokrasi Indonesia Bila dipercaya Nanti pada minggu Kedua Agustus Kita Tunggu aja Akan tersebar Beberapa anak-anak Keluarga politisi Anak menteri Atau pejabat lainnya Berbondong-bondong Mendaptar jadi Calon kepala daerah Tite nono Mereka akan Menyingkirkan Orang-orang yang Sejak awal Sudah jadi kader partai Sudah bersusah Payah Membangun Kemampuan politiknya Mereka akan dengan mudah Disingkirkan oleh Orang-orang yang Dekat dengan pejabat Dengan penguasa Dan sebagainya Mereka akan dengan mudah Disingkirkan oleh Orang-orang dekat Para penguasa Partai politik terlihat Tidak berdaya Partai politik lumpuh Surah sanggup Partai politik Ya manut aja Dengan para pemilik Kekuasa Siapa yang mau dijagukan Makanya Bagi umbegawan Pilkada Nupem Bernanti Mestinya jadi titik Balik perlawanan Partai politik Harus menyatu Harus saling menguatkan Malah saling Ngantemi Partai politik itu Dilahirkan Untuk Menyatukan Pendapat Untuk mencejahterakan Rakyat Orang mau Gulek kekuasaan Dwi-dwi Mati Rakyat yang jadi korban Akankah kita Menyerah begitu saja Ngikut pemilihan Orang-orang yang Dekat istana Mendukung orang-orang Yang non-kader Partai Ya orang sanggup Partai Atau malah Artis-artis Yang dipasang Kisah nyanyi Main sinetron Sugih Bilih di pejabat Remok Negara Dan tanpa Membedilikan Kander-kander Partai politik Ya kalau artis Masuk Partai politik Sedulah Itu Bisa dimaknai Bisa dimaklum Malah ini ujuk-ujuk Justru Kandidat-kandidat Non-partai Bila benar-benar Jadi diusung Mentor-tontonkan Bahwa terjadi Kegagalan Pengkaderan Nah pilkada Besok ini Mari Sama-sama Gelorakan Tolak Kandidat Kepala Daerah Non-kader Partai Berani Enggak Partai politik Berani Enggak Kader-kader Partai politik Gitu Jomong duit Saya diurusi Sidi-sidi Duit Akhirnya Partai politik Jadi lemah Lumpuh Dan lelah Nah Pak Jokowi Yang sudah pegang KTAPDIP 20 tahun saja Lupa diri Apalagi kayak Gibran Bobi Yang baru Tiga tahun Jadi kader Tiga elit politik Itu bisa jadi Contoh Kegagalan Penanaman Ideologi Partai Bagaimana Partai politik Untuk menguatkan Ideologinya Ada ART Dan sebagainya Dan semua ini Masti kita lawan Jangan lagi Pernah dukung Kader-kader Karbitan Yang bisa merusak Sistem demokrasi Yang kita anu Itu ya Pesan membekawan Salam mumpul Salam begawan Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa visem Terima kasih telah menonton!